Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saudara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko dalam waktu dekat akan segera melaksanakan pergantian antara waktu atau PAW dua anggota Panwaslu Kecamatan yang telah resmi mengundurkan diri. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa saat ini tengah memproses pergantian dua anggota Panwaslu Kecamatan yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena lulus menjadi komisioner KPU Kabupaten Mukomuko. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko Padrol Azmi menyampaikan pihaknya sudah melakukan proses untuk pergantiannya dua orang Panwaslu Kecamatan tersebut. Secara kewenangan pihaknya telah diberikan kewenangan untuk pelaksanaan PAW. Dua orang anggota Panwaslu Kecamatan yang dimaksud adalah Efra Budiman yang merupakan Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko dan Endang Surya Dharma yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Lima Koto. Dua orang tersebut sudah resmi mengundurkan diri karena sudah dilantik menjadi komisioner KPU Kabupaten Mukomuko. Nah secara kewenangan kami sudah diberi kewenangan untuk mengatakan PAW terhadap ini dia akan melihat kembali rekam jejak dari tiga orang di bawah kemarin. Saat ini pihaknya juga tengah melihat kembali rekam jejak dari tiga orang yang nantinya akan menjadi calon pengganti Panwas Kecam. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.